Pembalas menata jaringan dan penguatan infrastruktur terus dilakukan Partai Perindo. Kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat kecil sebagai upaya untuk mensejahterakan Indonesia semakin meningkatkan elektabilitas Partai Perindo. Partai Perindo lahir untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal ini dapat terwujud dari peningkatan infrastruktur partai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota hingga desa dan kelurahan. Menata jaringan dan penguatan infrastruktur terus dilakukan Partai Perindo sehingga seluruh potensi dan kekuatan kader tetap eksis untuk melayani masyarakat. Di Bandung, Jawa Barat, kader Perindo terus melakukan penguatan kinerja dan konsolidasi untuk menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam rangka pemenangan di pemilu 2019 mendatang. Partai Perindo merupakan partai nasional namun berbasis lokal. Untuk bisa terus dicintai masyarakat, para kader dituntut harus bisa menjadi bagian dari masyarakat. Kita juga melakukan proses konsolidasi politik dari seluruh struktur yang dimiliki partai dan para tokoh politik di Jawa Barat agar mereka semakin memahami dan semakin meyakini bahwa Partai Perindo itu partai yang sulit dan sekaligus partai yang besar. Konsolidasi kader Partai Perindo juga dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan. Salah satunya dengan penyerahan Surat Keputusan Kepengurusan Garda Rajawali Perindo. Hingga saat ini, 8 kabupaten di Kota Palembang sudah memiliki SK Kepengurusan Green Perindo. Jadi hari ini kami melakukan konsolidasi antara DPW Green Sumsel ke DPD Green Sesumsel. Keberadaan sayap partai ini diharapkan dapat membantu perjuangan partai untuk merebut kursi kepemimpinan di Sumatera Selatan. Kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat kecil sebagai upaya untuk mensejahterakan Indonesia semakin meningkatkan elektabilitas Perindo. Sosok cerdas dan modern Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, menjadi semakin dicintai masyarakat. Tim Liputan MNC Media melaporkan.